Intro Sejumlah partai politik mempersiapkan kadernya untuk maju di Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKP. Partai yang dipimpin Wahimin Iskandar atau Caimin ini menyiapkan penantang buat Ridwan Kamil di Pilkada Jafar 2024. Diketahui PKP menggelar acara ta'ruf politik calon kepala daerah PKP Jona Jawa Barat, Jakarta dan Banten di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis 2 Mei 2024. PKP mendorong kadernya Seiful Huda untuk bertarung di Pilkada Jawa Barat pada November mendatang. Huda yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKP itu pun mengaku siap maju di Pilkada Jawa Barat meski harus melawan politikus Golkar sekaligus mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau RK. PKP Jawa Barat memastikan untuk Gubernur akan bikin poros di luar Kandriban Kamil. Oh, berarti fix poros tandingan nanti? Bukan tandingan lah, mungkin menjadi kompetitor. Kira-kira begitu, semangatnya. Kebetulan PKP Jawa Barat 15 kursi, hanya butuh 9 kursi tambahan, kami sudah membangun komunikasi dengan partai di atas maupun yang di bawah. Huda melanjutkan PKP mendapatkan 15 kursi di Jawa Barat, sehingga perlu berkoalisi dengan partai politik lainnya dan membutuhkan 9 kursi tambahan. Prinsipnya, insya Allah sudah ada kesepakatan, PKP akan mengusung jalan Gubernur. Wakil Gubernurnya akan kita serahkan kepada partai koalisi yang memastikan bergabung dengan PKP. Diketahui selain Syaful Huda, partai melambang banteng menjemput itu juga mendorong ketua fraksi PKP, Jujun Ahmad Syamsurijal maju sebagai bakal jalan Gubernur Jawa Barat. Kira-kira yang sudah mulai, kayaknya sinyalnya dekat di Jawa Barat, partai mana? Saya belum bisa sampaikan, yang jelas PKP Jawa Barat memastikan bisa mengusung koros di luar kandil. Itu yang foto-foto-foto masyeku sama sudah dan sebaliknya itu gimana itu, panggapan itu? Saya nyalon Gubernur, bukan wakil Gubernur ya, jadi kalau wakil Gubernur saya akan serahkan pada kader yang lain. Sendiri sebagai ketua GBPKB Jawa Barat, memaknai hasil istimah ulama Jawa Barat itu sebagai perintah. Sekarang awal itu, bismillah, akan maju sebagai perintah Gubernur Jawa Barat pada Pilgub 2020. Desk khusus Pilkada sedang disiapkan oleh DPP-PKBB untuk menghadapi gelaran Pilkada serentak tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita lakukan. Langkah cepat ini untuk memastikan bahwa agenda perubahan yang selama ini menjadi agenda utama dalam Pilpres akan terus kita dorong dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang secara tahapan akan dan bahkan sudah dimulai di depan mata kita. Yang kedua, PKB juga bersemangat, PKB juga membangun komitmen akan menjadikan hajat Pilkada serentak tahun 2024 ini sebagai strategi melanjutkan mengubah Indonesia terutama dari desa. Jadi tema kami mengangkut soal Pilkada ini adalah mengubah Indonesia dari daerah membangun. Kenapa harus kita lanjutkan agenda perubahan ini? Karena tantangan yang kita hadapi cukup berat di masa-masa yang akan datang dan ini semuanya kita meyakini salah satu agenda selain Pilpres yang bisa menjaga agenda perubahan ini adalah kepimpinan di level provinsi, di level kabupaten, kota, se-Indonesia. Pilkada ini akan diikuti 545 wilayah yang terdiri dari 37 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada 416 kabupaten dan 93 kota seluruh Indonesia. Karena itu kami meyakini mengubah Indonesia dari daerah ini akan menjadi agenda strategis untuk masa depan Indonesia. Yang ketiga, teman-teman sekalian saya hormati, agenda perubahan yang diusung oleh Gus Muhaimin selalu ketua umum dan sekaligus sebagai cawapres pada Pilpres yang sedang terus dihitung ini bersama dengan Mas Anies Baswedan akan menjadi misi PKB dalam Pilkada Serentak. Terima kasih telah menonton!